Intro Semangat pagi Pagi yang luar biasa untuk kita semua Luar biasa Pak Dar Madi dan teman-teman sekalian Selamat datang dalam Monday Morning Motivation Dalam minggu lalu Pak Dar Madi ya Kita sudah bahas 3 law Dari 7 law yang Pak Dar Madi akan sharing Semoga ngelupa ya Gak lupa Pak Dar Tapi kalau lupa pun saya ingetin gitu ya Saya ingetin cepet saja bahwa kita kemarin Membuka seminar ini yang berjudul The 7 Law of Prosperity Prosperity 7 hukum yang mempengaruhi kekayaan Dan kesuksesan seseorang Dan kita sudah membahas 3 law pertama Yang cukup fundamental Sederhana tetapi meaningful Yang pertama bahwa Anda mesti berbeda ya Anda mesti mencari perbedaan Anda Dan perbedaan itu yang menjadi senjata yang tajam Yang membuat Anda berbeda Sehingga orang melihat Anda Mempunyai nilai lebih dari orang lain Nah semoga Anda sudah menemukan Perbedaan Anda ya Dalam sesi ini ya Yang kedua saya juga bilang Bahwa dengan perbedaan yang Anda ciptakan Anda mulai akan menarik Anda akan menjadi influencer Anda menjadi magnet Yang menarik orang-orang supaya Banyak follower Anda Makin banyak jumlah follower Anda Makin tinggi juga income Anda Itu mestinya gitu ya Apapun bisnis Anda ya Apakah Anda menjual jasa produk itu pasti mengikuti Anda Nah yang ketiga sebenarnya Kemarin kita juga sudah mengatakan Ini sebenarnya sangat low profile ya Bahwa hukum ini mengatakan bahwa Dibutuhkan waktu ya Dibutuhkan proses Dari seorang zero menjadi hero ya Seorang biasa menjadi luar biasa Butuh waktu gitu ya Jadi jangan cepat putus asa gitu Aku udah 2 tahun jadi real estate agent belum sukses Tenang butuh waktu ya Yang paling penting Anda melihat diri Anda Apakah Anda progress Anda bisa maju nggak Nah itu udah catatan yang benar ya Nah setelah kita cover 3 subjek awal Kita masuk sisanya 4 nih Pak David ya Mari Pak David Oke saya akan buka nih ya Law number 4 itu adalah Ini sebenarnya juga kita pernah touch beberapa kali ya The law of giving ya The law of giving The law of giving gitu ya Pak ya Kenapa diajarin bahwa hukum kesuksesan itu memberi Mestinya Pak David Hukum kesuksesan itu menerima Ya Karena kalau memberi Ini kalau saya punya uang nih Saya berikan kurang jadinya Tambah lama saya tambah nggak sukses gitu ya Kenapa hukum ini malah menekankan bahwa You must diberi Ya seperti yang kita sudah bicara Beberapa waktu yang lalu bahwa Proses memberi itu Membuka banyak pintu-pintu kesuksesan Iya kan Proses memberi itu Memberi Pak disini bukan artinya Hanya uang Pak Kadang-kadang orang selalu pikir Memberi itu uang Pak kalau saya nggak punya uang Saya bisa beri apa Pak David Ya Bisa beri apa Pak selain uang Kita attention Attention Waktu Anda Waktu Kemudian seperti hari ini Kita bisa give Iya ini give nih semua Dan tidak harus berupa uang Begitu ya Kadang-kadang customer kita tuh Tidak harus langsung Pendekatan kita Langsung berwujud hasil Dalam bentuk uang Enggak Saya rasa ketika kita ketemu dengan customer Pelan-pelan ya Kita building rapport Pak Yang kemarin kita juga mention Kita nyari tahu keluarganya Kita nyari tahu goalsnya Kita tahu Pengen tahu Kerjaannya di apa Harapannya dia apa Membangun relasi itu Itu kan meluangkan waktu Meluangkan waktu itu giving Memberikan atensi kepada dia Itu juga giving Nah Papatalo nomor empat Mengatakan bahwa Ketika Anda memberi Akan ada pula Hal yang akan balik ke Anda Dan biasanya selalunya Baliknya lebih banyak Daripada Anda beri Setuju gak Pak ya Setuju Kadang-kadang saya Saya kagum banyak Lihat orang-orang Ya pemimpin-pemimpin besar ya Ya bos-bos gede nih Yang dari pengalaman saya ya Kadang-kadang Atencion mereka Yang mereka beri itu Sedikit Tidak banyak Tidak terlalu berharga Tapi orang yang dapat Itu nginget gitu Pak Meaningful banget Meaningful gitu ya Makanya ada pepatah Mengatakan people don't know What you say But people remember How you make them feel Kadang-kadang Dia melakukan hal kecil 30 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu Lu masih inget gitu ya Nah itu orang hebat tuh Pak ya Jadi memberi disini Bukan hanya sekedar Uang ya Malah saya pikir Di dalam kondisi kita Real estate agent Sebenernya yang kita bisa berikan Adalah informasi Pak Update Update kepada customer Ya informasi Update Ngingetin dia Itu giving Pak ya Yes Oke jadi Informasi dan update Itu penting ya Pak Ya penting Nah kalau kita bisa Simpulkan tadi kan Macem-macem yang bisa kita beri Selain uang dan waktu ya Nah Pepatah yang lebih dalam lagi Mengatakan Kalau Anda memberi sedikit Anda akan mendapatkan sedikit kan Oke Kalau Anda akan memberi banyak Anda akan mendapatkan banyak Jadi proses Kalau Anda ingin Mendapatkan sesuatu yang banyak Anda mesti beri lebih banyak lagi Nah ini penting sekali Banyak orang kebalik Pak Banyak marketing tuh Itung-itungan jadi orang Ya Kalau saya iklan Nanti uang saya hilang Kalau saya kasih dia hadiah Nanti saya gak dapat apa-apa Dia selalu berpikir Dengan cara berpikir begitu Itu keliru ya Ya keliru Orang-orang yang punya Kesuksesan berlimpah nantinya Adalah orang-orang yang selalu memberi Ya Memberi 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 terus Karena dia tahu Itu yang membuka Banyak pintu-pintu Kesuksesan Lanjutnya lagi adalah Anda memiliki Waktu Seperti tadi saya tadi bilang Anda punya energi Anda punya sikap Ternyata sikap juga memberi Pak Sikap yang sopan Sikap yang membantu Sikap yang rendah hati Itu juga membuat orang Tertarik dengan Anda Dan Anda juga bisa memberi Influence Pak Ya kan Influence Anda pun membuat orang Tambah percaya dengan Anda Dan mengikut Anda Ya Oleh sebab itu Untuk law nomor empat Simpelnya Anda harus Berpikir bahwa Jadilah orang yang terus memberi Ya Jangan hitung-hitungan Kalau saya udah beri Saya dapat apa Enggak Beri terus Pak Ya Pak David masih ingat Waktu saya muda Ya saya gak tahu Pak David ya Di rumah saya itu Ada pompa air Oke Pernah punya pompa air ya Pak Iya Pompa air itu Pak Waktu kita pompa nih Pak Sekali dua kali itu Airnya belum keluar Bener kan Pak Jadi kalau Pak David lagi pompa Dua, 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 empat kali Belum keluar Kalau kita nanya orang yang Lebih tua dari kita Suggestion mereka Biasanya ngomong apa Lanjut loh Lanjut terus Jangan berhenti Karena berhenti Balik lagi dia Lanjut terus Tetapi anehnya Pak Satu waktu ketiga tepat waktunya Airnya keluar tuh banyak sekali Pak Betul Bener gak Pak ya Memberi juga seperti begitu Pak Jadi memberi tuh gak bisa Anda beri satu Anda dapat satu Anda beri satu Dapat satu enggak Jangan-jangan Anda proses memberinya Beri, 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 beri Semuluh kali beri nih Baru dapat satunya Pak Dan kadang-kadang satunya itu Lebih besar dari yang sepuluh Yang Bapak beri Nah itu mindset juga Pak Kalau Bapak punya mindset Seperti begitu Baru Anda bisa sukses Oleh sebab itu Jadilah orang yang Secara terus-menerus Memberi Anda beri perbedaan Anda Anda beri influence Anda Anda beri waktu Anda Anda akan menjadi Orang yang luar biasa Karena Anda Terus memberi Mantap Law number four Law number four ya Ya gak gampang juga Pak Kedengerannya Aduh memberi ya Kayaknya aku pengen ngambil Jadi kalau mindset Anda Masih pengen ngambil Berarti Anda Berada di jalan yang salah Mungkin selama ini Anda pikir Oh iya ya Pantesan 3 tahun hidup saya Gak kemana-mana Ya memang Anda salah Kurang beri Kurang beri Law yang kelima Law number five Nah ini penting nih Pak Ini banyak orang yang Ini level yang menurut saya Lebih soft Tetapi lebih agak sulit Pak Membangun relationship Ada satu hukum Saya lupa namanya hukum Itu mengatakan bahwa Kita ini Tidak lebih dari Enam orang Lain yang harus kita Approach untuk Mendekati satu orang Ambil contoh nih ya Pak Ya Pak David ya Oke Saya kasih umpama Tadi pagi saya Waktu ulang lagi Baca ini Lo itu mengatakan Bagaimana caranya Saya bisa bertemu dengan Sintayong Bayangin Pak Saya kan gak kenal Sintayong Pak Oke Pak Yafi juga umpama Bagaimana ketemu dengan Sintayong Umpama begitu kan Saya juga bukan pemain bola Tapi saya tau dia di media Banyak gitu ya Tapi sebenarnya Hukum ini mengatakan Tidak lebih dari Enam orang Yang bisa connect you Ketemu Sintayong Bisa lebih pendek lagi Oh Bayangin nih Pak ya Bayangin nih Bayangin ya Kemudian saya mulai berpikir Kemarin saya ngeliat Pak Presiden Lagi ke Korea Selatan Ya Dan di acara Jamuan makan dengan Presiden Korea Sintayong diundang makan Pak Bayangin nih Pak Sintayong ini Jangan-jangan gak pernah Ketemu Presiden Korea Tapi karena dia melatih Tim sepak bola Indonesia Dia bisa ketemu Korea Jadi saya mulai berpikir Gimana caranya Saya bisa ketemu Sintayong Satu pertama saya pikir Kan saya bilang Tidak lebih dari 6 orang Ambil contoh ya Orang pertama yang saya kenal Saya kenal nih Pak Pak ya Adalah pembicara NBC Tahun ini Pak Hengki Priyatna Pak Hengki Priyatna Ini adalah Direktur dari Nordstar Itu saya kenal Pak Ini orang hebat kan Pak Jadi satu orang Kenapa saya mulai dari dia Karena berikutnya Pak Hengki ini Punya bos Namanya Pak Patrick Waluyo Jadi kalau saya kenal Pak Hengki baik nih Saya bisa minta tolong Kenalin dengan Bosnya dia Ini kan bosnya dia Dan kalau dia merasa Saya adalah orang yang baik Punya value Punya influence Mungkin dia mau kenalin saya Dengan bosnya dia Umpama ya Pak Patrick Waluyo Nah dari Pak Patrick Waluyo Udah dua nih Pak Kalau seandainya Saya bisa kenal dengan Pak Patrick Waluyo Dan dia welcome saya Dan dia cukup senang Dengan saya Saya mau minta Pak Patrick kenalin saya Dengan Pak Erick Thohir Oke Karena Pak Erick Thohir Sangat deket dengan Beliau ini Tiga nih ya Iya karena mungkin dulu Pernah partner Bisnis dan segala Dan Erick Thohir lah Kemarin yang mengintroduce Sintayong Kepada Presiden Jokowi Jadi hanya tiga orang Saya ketemu udah Pak Tapi tentu Pak Gimana cara proses ketemu Ngelobby dia Supaya saya ini Gak gampang kan Pak ya Tapi sebenarnya Kayak begitu Pak Jadi artinya Kalau you mau ketemu Siapa aja Hanya dibutuhkan Nama orang Pak Siapa aja loh Pak Dibilangin Di dalam buku yang saya baca Itu mengatakan Waktu dulu itu George Bush Senior George Bush Senior Itu Presiden Pak ya Di atas meja George Bush Senior itu Ada Zaman dulu kan Belum ada internet ya Dia itu ada 5.000 5.000 nama Kartu nama 5.000 kartu nama Orang-orang Paling penting di dunia Pak 5.000 Pak Kira-kira dari 5.000 Kartu nama Presiden George Bush ini Bisa connect siapa aja Di dunia ini gak Pak Oh iya pasti Dia balingan Dia borasan buka Pak David nanya Pak Emangnya George Bush bisa Connect dengan David Beckham Sama namanya David Tapi beda Beda last name ya Pak Mungkin Pak George Bush Gak kenal sama David Beckham Tapi dia bilang Tapi saya tahu Ratu Inggris Dia tinggal telpon Ratu Inggris Gue mau ketemu David Beckham Dapet dia Pak Ya bener gak Pak ya Nah jangan-jangan Dari relasi yang kita bangun Dari orang-orang yang kita influence Orang-orang ini bisa Bantu kenalin kita Kepada banyak orang Kadang-kadang kita Jangan limit diri kita Makanya ada orang Yang namanya Kerjanya namanya Connector Ini orang hebat Dia bisa connect si A, si B, si C Itu luar biasa Pak Nah Loh kelima ini Kalau kita mau sukses Kita harus memperbaiki Relationship ini Pak Kadang-kadang Saya kenal Pak David Tapi karena saya Tidak terlalu begitu Kenal dengan Pak David Kayaknya Aduh Sungkan Minta tolong Pak David Jadi ini relation That relation dibangun Dalam cukup waktu Periode kan Dan orang mau Berrelasi dengan Anda Karena Anda punya perbedaan Yang Anda bisa beri Iya kan Nah Siapa yang Anda kenal gitu ya Anda tidak bisa Sukses seorang diri Gak bisa loh Pak Oke Apalagi di dunia sales Ini mesti kenal banyak orang Betul Iya Anda perlu Bantuan dari orang lain Saya paling ambil contoh Ini saya punya pengalaman sendiri ya Apa itu Udah lama mungkin Dua tahun yang lalu gitu ya Tiba-tiba ada Seorang agent kami Juga call saya gitu Dia bilang Padahal Ini kebetulan ada Ada gedung Di samping kantor saya Ini gedung Ya gedung Satu merek donat Saya gak sebut gitu ya Dan gedung itu mau dijual Pak Oke Oh saya bilang Iya Oh iya iya saya tahu Nah Bapak tahu Kalau Bapak lihat Samping kantor saya Yang ada di samping kantor saya Itu gedung itu Adalah Spanduk kompetitor Yang besar Jadi walaupun kantor saya Di samping gedung donat itu Tapi karena Spanduk kompetitor itu besar Jadi orang Kalau mau suka dengan Ruko itu Dia akan kontak Spanduk itu Lalu saya bilang Apa yang saya bisa bantu Jadi dia ngomong gini Pak Andar Boleh Pak Andar Kenal gak Yang punya Brand donat itu Jujur nih Pak Saya gak kenal Pak Jujur saya gak kenal Maksudnya Saya gak Saya gak berkecimpung Di dunia makanan Saya gak kenal Tapi kan Sebenarnya saya bisa punya Dua pilihan Saya tinggal ngomong Maaf ya saya gak kenal Yaudah deh Pak Kalau gak kenal Bukan salah saya juga Emangnya saya kenal semua orang Tapi saya gak mau ngomong gitu Saya hanya ngomong Pak tunggu sebentar Pak Coba siapa tahu Saya bisa dapat kontaknya ya Jadi saya tutup telepon tuh Pak Kemudian gak tau kenapa Pak Saya mulai nanya-nanya satu orang Kebetulan kan grup WA kan banyak tuh ya Saya ngelempar di grup WA Eh teman-teman Ada yang tau gak sih Donat yang ini nih Ownernya siapa Eh kebetulan ada yang tau Pak Jadi itu koneksi saya juga kan Pak Kemudian dia telpon saya Pak Dar Yang nanya ini Pak Dar atau siapa Saya bilang Sebenarnya agent saya sih Loh Saya tuh kalau mau kasih nomor teleponnya dia Saya hanya berani kasih Pak Dar punya nomor Karena saya kenal Pak Dar gitu kan ya Tapi gak apa-apa Pak Saya kasih bapak Kalau bapak merasa Agent bapak ini worth it Untuk dikasih tahu Ya silahkan Tapi kalau enggak Jangan ganggu dia deh Pak Dia kan bos Pak Nah anda lihat nih Dari koneksi yang deket itu Dan kemudian dalam waktu singkat Saya telpon agent tersebut Dan agent tersebut Saya kasih nomornya akhirnya Dan akhirnya ceritanya gimana Close the deal? Enggak Orang itu yang close the deal Kompetitor yang close the deal Tapi orang ini thank you sama saya Pak Oke Berarti dia utang sama saya nih Pak Jadi next time saya minta tolong sama orang ini Pasti saya bantu Bener gak Pak? Betul Jadi sebenarnya kita jangan terlalu takut juga gitu ya Bagaimana cara connect Supaya kenal sama orang Sebenarnya bisa Oke Sebenarnya bisa sekali Nah hanya orang-orang sukses yang berpikir seperti begitu Mereka gak gampang nyerah Pak Jadi kalau mereka mau cari channel Mereka akan berusaha Makanya kalau anda lihat orang-orang sukses Jangan tersinggung kalau orang sukses Ngomong Pak Bapak kenal si ini gak Pak? Bisa kenalin saya gak? Itu orang-orang sukses Pak Karena dia lagi berusaha membangun koneksinya Ya Setuju Jadi kalau Pak David kebetulan mempunyai satu orang yang Bapak kenal Dan orang ini orang hebat Oh jangan lepasin dia Pak Di depan dia Pak David harus menjadi orang yang sangat membantu Orang yang sangat berbeda Orang yang sangat mempunyai nilai Karena ketika Pak David ingin mencari bantuan mengenal orang-orang lain Orang ini bisa mengenalkan anda kepada banyak orang Setuju Yang kedua ya Oleh sebab itu tugas kita yaitu membangun relasi yang baik Ya Kepada orang-orang yang bisa menolong kita mencapai puncak gitu Relasi itu mahal ya Pak? Mahal Sangat mahal Bayangin kalau anda jadi pemain sepak bola Sehebat apapun anda Kalau anda cari ribut dengan pelatih anda Oh selesai Ya selesai anda Selesai Berarti anda hilang koneksi langsung Sehebat apapun anda Jangan-jangan Perbedaan anda bagus Influence anda bagus Waktu anda untuk persiapan untuk jadi jago bagus Gitu kan Anda selalu memberi Eh tapi anda punya relation buruk dengan orang yang nentuin nasib anda Habis anda Selesai anda Setuju? Setuju Nah jadi hati-hati nih Pak Di relationship di Indonesia apalagi di Indonesia Penting sekali Agent Agent juga kadang-kadang begini Agent juga kadang-kadang ketika dia hebat Dia gak harus selalu pikir Gue hebat karena gue Karena dia harus sadar bahwa dia hebat Karena pasti ada sentuhan orang lain Betul Karena pasti ada giving orang lain Jadi ketika anda menjadi humble Orang akan banyak menolong anda Tapi ketika anda menjadi arogan Hati-hati Anda akan menjadi sasaran tembak Target Target Dan susah maju Capek maju Pak Ya Gerak dikit direbutin Gerak dikit direbutin Walaupun anda hebat Susah maju Susah maju Pak Iya kan Nanti anda dikotakin jadi komisaris biasanya Pak Kalau anda terlalu banyak buat owner Anda dikotakin jadi komisaris gitu Pak Oke relationship Kita balik lagi Yang ke enam Yang ke enam Yang ke enam ini kita sudah bahas hampir 4-5 seri Oke Bahwa hukum untuk menjadi sukses Salah satunya adalah Anda harus balik bertanya kepada diri anda Apakah anda dalam proses bertumbuh Kita sudah bahas banyak banget Lifetime growth ya Ya disini mengatakan anda hanya bisa lebih sukses anda hanya bisa lebih kaya ya Ya itu sesuai dengan bagaimana anda terus bertumbuh Saya takutnya banyak jadi agent sudah dapat duit ya sudah jualan dia merasa ah udah gak usah ikut training Ah gak usah ketemu sama teman-teman gak usah gak usah networking gak usah cobroking Aku bisa jalan sendiri Gak usah ngikutin video kita Oh ada training kemarin mengenai digitalization Ah gak perlu lah itu mah untuk anak-anak muda aku gak perlu Nah orang kayak begini Pak Ini dia prosesnya turun Pak Gak akan bisa sukses Pak Ketika dia sudah menutup-nutup pintu untuk bertumbuh dia akan turun ya Jadi Banyak orang sukses bisa menjadi sukses itu Karena yang mereka grow itu bukan grow di outside tetapi grow di inside Atau banyak orang mau jadi sukses Tetapi grownya itu bukan di dalam Grownya tidak dari dalam Nah ini bahaya Sebenarnya kalau kita melihat orang-orang lain sukses yang kita harus tanyakan apa yang dia lakukan Kemudian apa yang harus saya ubah dari dalam Ya ini 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 penting sekali ya Ya oleh sebab itu Seorang juara itu harus rela untuk mau berubah Dan mau bertumbuh Dan mereka mulai dari diri mereka dulu sendiri Dan gak gampang Gak gampang Menyakitkan Pak Menyadari bahwa kita harus grow aja gak gampang loh Pak Karena kadang-kadang banyak orang bilang Aku cukup Aku sudah oke Aku gak perlu bertumbuh lagi Kayaknya aku udah paling hebat Belum tentu Setiap orang paling hebat selalu pasti ada orang yang lebih hebat lagi akan datang gitu kan ya Jadi Anda harus selalu dorong diri Anda untuk mau berubah Untuk mau bertumbuh Ya Dengan seperti begitu Kekayaan itu akan menjadi magnet juga untuk orang-orang kayak begini Pak Iya kan ya Betul Oke Nah Kita mesti bekerja keras untuk menumbuhkan apa nih Anda kan tadi tanya saya Pak kan Bapak suruh kita selalu harus mulai bertumbuh Bertumbuh di bidang apa Bertumbuh di bidang dimana Anda bisa berbeda dengan orang lain Jadi ini menarik sekali Jadi saya bertumbuhnya kemana Tergantung Apa perbedaan yang Anda mau jual Anda bertumbuh di perbedaan itu Ya Menjadi lebih tajam ya Ya Atau Anda bisa bertumbuh juga Dan dalam proses bertumbuh ini Baru Anda bisa nolong orang Anda gak bisa nolong orang kalau Anda di dalam posisi yang gak sukses Setuju Anda gak bisa nolong orang kalau Anda gak punya duit Setuju Sebaik apapun hati Anda Tetapi kalau Anda gak punya duit Anda juga gak bisa nolong orang Jadi Jadi Anda harus sadar untuk bisa menolong lebih banyak orang Anda harus grow from the inside Jadi pertanyaannya untuk kita Apa yang kita mau lakukan hari ini Yang bisa membuat kita bertumbuh Lebih baik lagi dibandingkan hari kemarin Iya Nah ini pertanyaan yang gak gampang loh Pak David Iya Kita waktu rekam sesi pertama Monday Morning Motivation Kita gak pernah bayangin bahwa hari ini kita udah sampai di sesi ke 32 kan Dan dalam proses itu banyak hal yang sangat dinamis Tidak terstruktur Tidak terplanning jujur Karena gak mudah Karena sesi kita kan cukup panjang biasanya Dan cukup dalam ya Tapi Pertanyaan saya Apakah kita bertumbuh? Saya rasa bertumbuh Sangat Walaupun begitu banyak kita komplain gak gampang ya Topik apa yang mau diangkat Tapi Dalam proses ini kita bertumbuh Karena memang ini diferensiasi yang kita mau buat kan Ya ngadain sebuah sesi-sesi di mana marketing bisa kembali lagi nonton video ini Dan mendapat sesuatu mutiara-mutiara yang kita pengen berikan ya Pak ya Yes Jadi low ke enam ini Sudah ini lebih berat tadi ya Nah yang ketujuh ini juga penting banget nih Pak Oke Low ke tujuh ini Ini memang cukup banyak di dalam materi kita Selama 30 sesi awal Kita juga ngomong mengenai pikiran ya Oke Mindset Mindset Right thinking Disini artinya Kalau ada right thinking Artinya pikiran bener Berarti ada pikiran yang salah juga gitu ya Ya Dia bilang begini nih If you have stinking thinking Kalau anda punya pikiran yang bau Oke Stinking itu bau Oke If you have stinking thinking You will have stinking result Anda juga akan mendapatkan hasil yang jelek gitu Oke Jadi Jadi Ya Untuk menjadi sukses Anda mesti menyelaraskan Bahwa pikiran itu Akan selaras dengan hasil Jadi kalau pikiran anda negatif Hasilnya mendorong ke arah yang negatif Oke Kalau pikiran anda benar Pikiran anda positif Ini juga akan mendorong ke hal yang positif Jadi pikiran ini Ini adalah sebuah Sebuah proses sebelum tindakan dilakukan Dan tindakan ini adalah sebuah proses sebelum anda mendapatkan hasil Ini starting pointnya Starting pointnya ini Dari pikiran nih Nah mungkin ada yang bilang Pak Apakah dari pikiran atau perasaan dulu Nah kadang-kadang menurut saya pikiran dulu Yes Karena pikiran itu ketika dipikir Timbullah perasaan Nah perasaan ini Sebenarnya yang memotivasi kita melakukan Take action Kalau enggak Perasaan itu bilang Aduh gak enak Gak mau Jadi umpamah gini Pikiran Pikiran dulu Pak Jadi bukan perasaan kayak gini Aku mau sehat Oke Oleh sebab itu Aku mesti lari pagi Jam 5 pagi setiap hari Masuk ke perasaan Jam 5 pagi Aduh Jam 5 pagi Berat Nah Nah ini kan jadi pikiran namanya nyambungan Pak Walaupun dia maunya baik nih Pak Begitu disini Ini kan disortir sama dia Jam 5 jangan deh Jam 7 aja deh Akhirnya actionnya 7 lagi Ah Actionnya makin lemah lagi Pak Hasilnya makin buruk lagi Pak Jadi hati-hati Jadi dia mulai dari pikiran Nah di pikiran kita sudah banyak ngomong Nah saya satu-satu ya Ya Mungkin poinnya sama Tetapi cara pembahasannya beda dia ya Dia bilang Ini paling saya suka Kalau Anda tidak bisa melihat diri Anda Sebagai seorang yang kaya Anda gak akan pernah jadi orang kaya Maksudnya gimana Pak Maksudnya ini kecembangan Kalau setiap hari di dalam pikiran Anda berangan-angan Anda tidak pernah terlintas tuh Anda menjadi orang kaya Oke Anda gak pernah terlintas tuh Anda mengendarai mobil yang bagus Anda gak pernah terlintas memiliki rumah yang bagus Anda gak pernah terlintas Anda pernah jalan-jalan ke tempat yang bagus Kalau Anda gak pernah berkaya seperti gitu Dia bilang Ya udahlah Berarti Anda gak akan jadi orang kaya Artinya apa Semua orang kaya Semua orang sukses Sebelum mereka menikmati itu Mereka sudah masuk ke Ketataran pikiran itu dulu Karena dari pikiran itu Mendorong keperasaan Perasaan menurut tindakan dan hasil Jadi jangan bilang Waduh Pak saya kan bukan orang kaya Pak Saya kan gak bisa nikmati Nah kalau Anda ngomong begitu Anda fokus dengan hasilnya Tapi yang sebenarnya dia mau katakan bahwa Apakah Anda pernah bermimpi di sebelah sini Karena setahu saya Semua orang yang sukses yang saya kenal Mereka bermula dari mimpi dulu Tanpa mengetahui apankah mereka bisa dapat Setuju Setuju Saya yakin kalau Anda interview Cristiano Ronaldo gitu ya Dia tidak akan kaget bahwa dia bisa menjadi pemain Sehebat sejagat raya ini Bahkan dia sudah pernah bermimpi Menjadi orang itu ketika dia masih kecil Saya juga pernah lihat dokumentari dari Rafael Nadal Dari umur 12 tahun 14 tahun dia bermain Itu tujuannya cita-cita mau nomor 1 Gak ada yang tahu Pak Gak ada yang tahu Tapi pikiran itu harus ada disitu dulu Karena pikiran itu akan mendorong perasaan Perasaan itu mendorong tindakan dan tindakan mendorong hasil Teman-teman real estate Kalau hari ini siapapun Anda Saya gak kenal Anda dan Tidak pernah terlintas di dalam pikiran Anda Bahwa Anda akan menjadi agent yang luar biasa Agent yang akan naik panggung Agent yang akan memukau penonton-penonton Yang memberikan tepuk tangan luar biasa kepada Anda Ya mungkin Anda bukan orang seperti yang itu Waduh ini kejem Pak Oleh sebab itu apa? Betul, betul Betul Oleh sebab itu lu gimana Pak? Mulai hari ini Bermimpilah besar Yes Lihat diri Anda Ya kalau Anda gak bisa lihat diri Anda sebagai nomor 1 Gak apa-apa Jadi top 300 Top 200 Top 100 Top 50 Saya takutnya banyak agent property yang pemula Ketika melihat top agent Bukannya bertambah semangat Tetapi down Pak Oke Jadi ketika melihat top agent yang hebat Dia ngomong gini Iya Pak Tapi kan saya bukan seperti dia Bukan the right thinking Dia punya channel Bagus Pak Jadi Anda bisa bayangin gak? Karena dia membandingkan dirinya Sebagai hasil akhir Dengan orang yang sudah punya hasil akhir Bagus Sebenarnya paling fair Dia gali orang sukses itu Cari tau prosesnya seperti apa Dan dia berani Apa Tarohan Bahwa saya juga akan melakukan proses yang sama seperti dia Pikirannya seperti apa Saya akan juga membuat pikiran saya seperti dia Itu baru fair Yes Jadi kata-kata ini saya ulangin sekali Penting sekali Ya Kalau Anda tidak pernah melihat diri Anda menjadi seorang yang kaya Anda tidak akan menjadi seorang yang kaya Sangat masuk akal Saya lebih tekankan lagi Kalau Anda Kalau Anda tidak pernah melihat diri Anda sebagai seorang nomor 1 Anda gak akan pernah jadi seorang nomor 1 Setuju saya Setuju Pak Anda harus melihat diri Anda Seperti apa yang Anda harapkan Bahkan Anda harus perlu melihat diri Anda sebagai yang terbaik Setuju banget Harus itu Tidak semua orang yang berpikir dia akan menjadi yang terbaik Dia akan menjadi terbaik Tetapi saya berani jamin orang yang terbaik Selalu berpikir menjadi yang terbaik Yes Ketika saya menulis buku saya Fight Like a Tiger Saya masih ingat ada pertanyaan yang menarik Apa itu? Karena Fight Like a Tiger itu ada 8 kekuatan yang menjadi seorang juara gitu ya Kemudian ada yang nanya Pak Darmadi saya mau nanya pertanyaan penting Depan umum nih Pak saya masih muda waktu itu Saya juga takut nih pertanyaan yang gak bisa saya jawab Kalau zaman sekarang sih semua pertanyaan bahkan belum ditanyakan saya udah jawab Jadi zaman dulu itu ada yang nanya sini Pak Darmadi apakah berani bisa yakin Kalau saya lakukan 8 kekuatan ini saya pasti sukses Wah itu pertanyaan menjebak saya nih Pak Saya masih muda Pak Tapi gak tau Pak saya jawabnya begini Kalau Anda nanya saya Saya pun tidak yakin Dia tengok seneng melihat saya Tapi saya balik pertanyaan saya Tapi satu hal yang saya yakin Kalau kamu tidak lakukan 8 kekuatan ini Saya yakin kamu tidak sukses Kemudian dia diem Kemudian dia duduk Pak Saya baru mikir saya ngomong apa tadi ya Sebenarnya apa yang dia nanya Sebenarnya apa yang saya jawab itu hampir mirip loh Pertanyaannya adalah Apakah kamu yakin kalau saya lakukan 8 kekuatan sukses ini saya pasti sukses Saya bilang saya pun gak yakin Karena saya dalam proses melakukan itu Tapi satu hal yang saya yakin Kali juga ngelakuin 8-8 nya Saya yakin juga gak sukses Dan hari itu mudah-mudahan orang itu bertobat Pak Dan berubah menjadi yang luar biasa Oke ya Jadi terakhir yang ketiga lagi Ini menarik ketika right thinking Karena right thinking itu biasanya pikiran itu datang kadang-kadang Datangnya juga dari Anda baca buku bisa dapat Tapi kadang-kadang datangnya lebih sering ketika ada orang ngomong ke kita Pak David kamu tuh gak cocok jadi pembicara Padahal Anda gak kenal sama orang ini nih Padahal Anda gak kenal orang ini Anda baru kenal dia Pak David tuh gak cocok jadi pembicara Anehnya lagi Kita lebih sering menerima Apa yang orang lain katakan kepada kita Dibandingkan apa yang kita katakan kepada diri kita Lucu ya Pak? Itu bahaya loh Pak Kadang-kadang orang nilai kita gitu Gak tau dia nilai karena punya niat yang seperti apa Kita gak ngerti Tapi kadang-kadang Alam sadar kita menerima itu Pak Aduh ternyata saya gak bagus nih Padahal Bapak tau untuk menjadi pembicara yang bagus kan butuh proses juga Mungkin apa yang dia ngomong bener pada saat itu Karena mungkin Pak David belum berpengalaman Tapi bukan berarti saya gak bisa jadi yang terbaik Oleh sebab itu hati-hati Banyak orang membiarkan orang lain Perkataan orang lain itu mempengaruhi dia Dibandingkan kata-kata sendiri yang bisa memotivasi dia Oleh sebab itu untuk menangkal racun seperti begitu Kita harus latihan Pak Saya yang terbaik Saya yang terbaik Afirmasi Saya bisa mencapai posisi yang lebih baik lagi Afirmasi itu Lebih baik Anda percaya dengan kata-kata Anda Daripada menerima kata-kata orang yang kita gak tau niatnya Setuju Oleh sebab itu Anda harus sering katakan I'm the best I can't give the best service to my customer I will be the best Tahun 2022 Saya akan menjadi nomor satu Lebih Anda ngomong kepada diri Anda Gak ada yang tau juga kan Pak Karena saya tadi bilang Pikiran itu selalu mendahului perasaan Selalu mendahului tindakan Dan hasil Pak Oleh sebab itu Katakan kepada diri Anda Saya akan menjadi lebih baik lagi Lebih baik lagi Pak saya harus ngomong sampai berapa kali Pak You ngomong sampai You percaya apa yang you ngomong Gak gampang loh Pak Pertama Anda ngomong Anda lihat di cermin I'm the best Kemudian Anda kata I'm the best Ini udah gak closing 6 bulan I'm the best gimana Besok lagi I'm the best Tapi Anda semangat kan Kerja mulai Sampai berapa kali saya masih ngomong Pak Sampai Anda percaya bahwa I'm the best Wah itu gak gampang Butuh waktu kan Pak Yes yes Jadi ini 7 hal nih Pak Saya bisa rangkumin Ini luar biasa Luar biasa nih ya Nyambung ini Pak ya Nyambung semua Dari pertama Kalau Anda ingat dari sesi pertama Pasti Anda nyangkut Pertama kita menemukan Kita tuh bedanya apa sih Iya kan Kita kuatnya dimana Diferensiasinya apa Gue mesti memperkuat diri gue Seperti apa Diferensiasi gue apa Betul Setelah gue tau Diferensiasi gue Saya mulai ingin meningkatkan Influence saya Saya pengen banyak orang tau Bahwa saya tuh bedanya disitu Betul Yang ketiga Saya tau Saya sadar Saya butuh waktu Sukses butuh waktu Butuh waktu ya Iya kan Itu tiga kan Yang keempat Proses untuk bisa muterin bola Saya mesti memberi Giving Memberi macam-macam kan Saya udah bilang Waktu dan segalanya Mention Setelah itu Kita mesti Yang kelima Kita membangun relationship Nah ini yang mahal Nah yang susah nih Yang soft nih ya Bangun relationship Kemudian dari Pembangunan relationship itu Kita juga harus fokus terhadap Growth Yang kita sudah bahas Kita mesti bertumbuh Perbedaan yang kita Kita punya Kita tumbuh terus Dan terakhir Yang kita mesti punya Pikiran positif Nah ada bonus Untuk audience ya Ya oke Mantap Sudah tujuh Sudah tujuh saya katakan Ada bonus Bonus Mantap Saya sangat terinspirasi Dari sebuah speech Yang diberikan oleh Namanya Art Williams Di tahun 1987 Dan ini selalu Membekas di dalam diri saya Setiap kali saya down Saya ingat speech Dari Art Williams Yang berjudul Just do it Dan speech itu mengatakan Hanya ada Tiga kata di dunia ini Yang akan Merasuk diri anda Dan membangkitkan Semangat anda Dari nol menjadi Hero Dari biasa Menjadi luar biasa Tiga kata itu Adalah just do it Dan ketika orang bilang Oh Pak David Saya gak bisa Seperti Pak David Karena Latar belakang keluarga saya Beda dari Pak David Just do it Tapi Pak Saya Sekolahnya ini Hanya SMA Just do it Tapi Pak Saya ini baru keluar dari Perusahaan dan saya Gak punya modal Pak Just do it Pak tapi saya udah coba Tiga kali Tapi saya Belum berhasil Pak Just do it Harus seperti itu Dan akhirnya ditanya Just do it Sampai kapan Pak Just do it Sampai you dapat Apa yang you mau Saya nonton video itu Saya langsung Hanya bertanya Tidak ada kata-kata lain Yang describe Kalau kita mau menjadi Orang sukses dan orang kaya Just do it Ada tujuh laws Yang telah kita berikan hari ini Semoga ini menjadi Permulaan anda Untuk mencapai Tingkat-tingkat Kesuksesan yang lebih tinggi Sukses untuk kita semua Thank you Pak Darmadi Teman-teman Jangan lupa klik like And subscribe Youtube channel ini Stay tuned in Monday Morning Motivation Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax